Hai yang lain juga silahkan bertanya kalau ada baru jam 10.00 ya tadi jam 9.00 nih nggak ada pertanyaan baru jawabnya aja ayo pada pertanyaan Pak Isok Randi Bayu Pak cemiannya tadi ya silahkan kalau ada jadi kan belum ada yang nanya saya nanya saya lebih detail lagi ya betul melihat itu bukan berarti cara fisik kita melihat dari luar kita melihat depan kita kerajaan surga tapi ya benar dengan kejadian-kejadian apa bagaimana dengan bukti-bukti kita minta bukti sama Tuhan-Tuhan kadang kasih apapun itu bentuknya yang saya meng-connect ke Tuhan ya ya memang betul jadi memang ya melihat itu bukan berarti kita hanya secara fisik secara visual kita di luar di pagi tarik kerajaan surga seperti itu yang dulu yang saya bayangkan tuh seperti itu kan melihat doang dan kita belum masuk ternyata kalau di dunia ini ya ya betul Yesus katakan mintalah kebakauan mendapatkan ketuklah kau akan dibukakan carilah maka kau akan mendapatkan dan seterusnya emm ya seperti itu ya bukti-bukti otetik bahwasanya emm hal itu melihat kerajaan surga tuh seperti itu gitu ya jadi melihat disini tidak sekedar mata jasmani ya tapi mata roh gitu kalau suatu kerajaan hadir itu kan ada tentaranya jadi suatu kerajaan hadir itu dianggap itu suatu kekuasaan negara gitu ya kekuasaan negara itu ada namanya aparat negara untuk menjaga kedaulatan perhatikan kedaulatan apa artinya artinya kalau ada pemberontak di wilayah kedaulatan negara itu tentara masuk polisi masuk ya ada aparat negara yang menegakkan kedaulatan dalam pengalaman pengalaman LSD ya seperti itu kalau ada yang merusak kedaulatan kerajaan Tuhan turun hukuman itu metode test power kan seperti itu jadi metode test power itu kita sedang menjadi aparat kerajaan itu menegakkan kedaulatan kerajaan itu makanya Jeffrey dulu pernah tanya bagaimana ini itu ini itu tentang kepentingan kita tidak bisa saya sering bilang metode test power tidak bisa untuk kepentingan kita jadi kalau kamu sakit hati kepada orang kemudian kamu membalas dendam dengan cara test power tidak bisa karena kamu nanti susah dapat izinnya jadi test power adalah tentara kerajaan surga mereka punya komandan sendiri bukan kita komandannya nah metode test power itu harus paham hukum legal ground jadi harus tahu kamu tuh dalam proyek test power ini kamu itu pangkatmu apa level otoritasmu seperti apa kalau kamu cuman jadi informan ya jangan bermimpi kamu nanti akan menghukum orang kalau kamu punya jabatan eksekutor lah saya ingin dia celaka celaka dalam rangka apa bukan untuk kepentingannya tapi Tuhan untuk ingin Tuhan ingin menegakkan kedaulatan kedaulatan kerajaan apa kedaulatan itu itu banyak hal banyak rahasia juga mungkin saya bahas semuanya itu tapi intinya Dewan Langit majelis ketuhanan itu punya keputusan-keputusan nah bagaimana keputusan itu dijalankan ya dengan tegaknya suatu kedaulatan negara jadi apakah bumi ini kekuasaannya Tuhan nah seperti itu pemahaman kalau bumi ini adalah kekuasaan Tuhan maka di bumi ini akan ada aparatnya aparat penegak hukum penegak kedaulatan perhatikan keda penegak hukum jadi kalau ada pelanggaran kepada hukum Tuhan ada pembalasannya ini hukum Tuhan tapi bukan kita walaupun kita nanti berperan dalam eksekusi hukuman ini kita itu tidak dibela hanya kita tidak dibela jika itu kepentingan kita kecuali ya kecuali ini legal-legal orang terpilih ya kecuali kepentinganmu itu adalah kepentingan surga jadi kalau Tuhan misalnya ini misalnya Tuhan ingin kamu kaya gitu ya dalam bisnis gitu ya kemudian kamu punya lawan bisnis dengan tes power lawan bisnismu bisa bangkrut kenapa karena kamu jadi kaya itu keputusan Dewan Langit tapi kalau Tuhan memutuskan kamu segitu saja duitmu gak usah kaya-kaya terus kemudian ada orang merampas bisnismu tinggal 50% Tuhan gak akan bila kamu sama seperti kalau cari pasangan misalnya kamu mengejar A atau mengejar B atau berharap A berharap B naksir A naksir B kalau kamu naksir itu tidak dalam rangka kepentingan perhatiannya kepentingan kerajaan surga kerajaan Tuhan kamu gak akan dibela kalau kamu naksir dia itu kepentingan kerajaan surga kalau dia punya pacar lain ya putus nah itu contoh diputus siapa yang putus Tuhan yang bekerja sampai akhirnya dia mau dengan kamu itu kalau itu kehendak Tuhan kehendak surga walaupun itu ini hanya satu sampel ya tidak semua kehendak Tuhan akan seperti itu kadang ada kehendak Tuhan yang seakan-akan jadi kayaknya saya melihat dua versi ada yang Tuhan sangat ngotot ada yang tidak dalam kasus saya saya merasa Tuhan itu ngotot kamu harus ini gak harus ini tapi saya lihat orang lain tidak saya sangat jarang menemukan orang lain yang Tuhan ngotot seperti saya aku lihat mereka berdosa yang dibiarkan mereka yang mengujat sepuluh hukum yang dibiarkan tetap Kristen tetap diberkati dalam pelayanan ya makanya saya tidak bisa membuat bentuk kaku itu begini karena banyak kasus itu tidak bisa dibuat standar yang sama dalam hal kasus percintaan misalnya contohkan kalau apa ngotot berarti kalau Tuhan ngotot berarti dia pasti akan jadi pasanganmu ini idealnya tapi seringkali saya lihat ada orang menikah cerai itu kan kadang jadi mikir jadi pasangan idealnya apakah pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya karena pasien itu pasien saya ada yang seperti itu pernikahan kedua berbahagia pertama KDRT saya tidak berani saya tidak berani membuat bentuk kaku idealis gitu ya karena kasus-kasus yang saya hadapi tidak seperti itu padahal padahal pernikahan kedua ini kan sulit sekali di restu oleh banyak gereja banyak aliran juga karena dilarang cerai ya secara prinsipnya agaknya di al-zadik ini saya tidak berani kaku kalau di ayatnya enggak kaku ayatnya ada kecuali zinah kecuali zinah ya ya gimana ada kecuali yang sepertinya alasan cerai ya zinah zinah dalam hal tidak bisa balik ya enggak ada pengampunan dia dosanya sudah kayak udah benar-benar berdosa ya sudah enggak mau dengan pasangannya selingkuh persinahannya jelas gitu ya saya lebih baik setuju cerai gitu ya mending cari yang lain gitu karena apalagi kalau dia enggak mau pelepasan nah itu udah final ini standar saya kalau enggak mau pelepasan punya roh-roh yang seperti itu ya berarti enggak cocok pernikahannya enggak akan bahagia jadi saya contoh ke pernikahannya berbahagia berbahagia berarti jiwanya cocok tubuhnya cocok rohnya cocok ada tiga ya ini sulit kadang dalam konsulin rumah tangga itu yang harus dicek jasmininya kadang enggak cocok gitu ya merasa enggak puas dengan jasmani pasangan itu sudah sulit gitu ya enggak cocok jiwaannya kok enggak nyambung ngomongnya kok kecerdasannya enggak seperti saya keluarganya enggak seperti saya itu kejiwaan semua pendidikannya enggak seperti saya dan sebagainya dan sebagainya yang level jiwa kemudian level roh ini lebih ekstrim ya lebih sulit kadang jadi kadang pernikahan-pernikahan itu jasmani oke jiwa oke kadang rohnya tidak itu tetap bahagia tapi ada hal-hal yang kerinduan-kerinduan roh yang tidak apa sih tidak bisa bersama-sama ideologinya sesama-sama kristen tapi ya bisa bedalah makanya itu yang menyulitkan jadi di el sadik ini kalau teman-teman yang separoh-separoh gitu ya jadi suami istri tidak ikut el sadik itu saya yakin akan bendrol sudah rumus jadi kalau teman-teman merasa pasangannya sudah pro el sadik ya bersyukur lah gitu kalau enggak bendrol iyalah Jeffrey bayu juga dan banyak jadi banyak kasus gitu ya jadi makanya saya bahas tritunggal di tadi ya itu ya ya akhirnya karena kemana-mana tritunggal itu terwujud dalam kebahagiaan rumah tangga seperti itu oke ada lagi kalau enggak ada tanyalah lagi masih jam 9 sedikit